Intro Oke teman-teman, kali ini coba saya tuturin untuk intro dan petikan lagu bunga Thomas Aria ya Sebelum lanjut, kalian harus pake kapo di fret 2 ya, biar suaranya sama Kenapa saya pake kapo? Karena gitarnya gak enak ya kalo gak pake kapo Jadi sebelum ganti gitar, saya tutorialnya pake kapo dulu teman-teman Kecuali nanti kalo udah punya gitar baru ya Nah untuk intronya itu dari E minor Ada C Ada D Balik lagi ke E minor, sorry Nah lalu untuk petikanya itu saya pake 3 jari ya, 4 sama jempol Untuk senar bass itu saya fokus pake jempol Untuk ritmnya itu saya dibagi 3 Jadi senar 3 itu pake telunjuk Senar 2 pake jari tengah Sama senar 1 pake jari manis Jadi kayak gini ya Jadi udah ada tugasnya masing-masing teman-teman Tapi buat yang bisanya, 2 jari juga masih bisa teman-teman Jadi bisa ya kalo pake 2 jari Disesuaikan aja ya teman-teman kalo kalian pakenya 2 jari Yang penting yang diliat ini bagian tangan kiri ya Nah untuk di awal tuh kayak gini Nah itu caranya Untuk posisi tangan gak harus seperti ini ya Kalo kalian mau kayak gini juga boleh Jadi disesuaikan aja Sesuai yang kalian bisa ya teman-teman Karena ada beberapa orang yang kelingkingnya kurang main ya Jadi disesuaikan aja Kalo kalian gak bisa pake kelingking Ubah posisinya jadi gini Jadi kayak chord A ya Tapi dia bagian atas Maka langsung aja Intro nya tuh kita bagi beberapa bagian Di awal kita bagian ini dulu Oke kita langsung aja teman-teman Di awal tuh posisi E minor Tapi kita biar mudah Kelingkingnya itu udah masuk ke Senar 3 ya Fred 2 Jadi kayak A Tapi di senar atas Kayak gini Nah lalu kita coba mainin Nah itu caranya Di posisi ini tuh dipetik senar 4 Senar 2 Senar 3 Lalu senar 6 sama 2 bareng Nah lalu kelingkingnya dibuka Kita susul sama ritem Ritemnya tuh senar 4 3 2 1 Kita coba mainin Nah gitu teman-teman Kalau udah lancar Kita tambahin lagi Nah segitu dulu ya Resisinya nanti disusul lagi Sama ritem Jadi sama aja ya Nah itu caranya Dari posisi E minor tadi Kita petik lagi senar 3 Nah lalu kelingkingnya masuk lagi Lalu senar 2 sama 6 bareng Gitu teman-teman Atau kalau mau lebih enak Itu pakai Hammer Gitu Jadi dipukul Atau kayak gini Nah gitu ya Kalau gak bisa gak apa-apa Pakai petikan aja Nah itu caranya Dari E tadi Dari E minor itu Petik lagi senar 3 Lalu masuk kelingkingnya Ke fret 2 Lalu senar 6 sama 2 bareng Lalu petik lagi senar 3 Di open Nah lalu Nah lalu Kelingking Atau jari manis Ke senar 2 Fret 3 Nah terakhir itu Petik senar 1 Buat ritem ya teman-teman Atau pakai jari manis Nah lalu ke fret 1 Lalu di open Lalu ke C Bass Senar 5 sama 2 bareng Susul sama ritem Kalau mau lebih enak Ditambahin bass kayak gini Jadi senar 2 Fret 1 Bass A Lalu bass B Ini di open Lalu ke C Kita coba minin dari awal ya Persi pelan Kalau gak mau pakai bass Jadi kayak gini Nah gitu juga bisa teman-teman ya Disesuaikan aja sama yang kalian bisa Nah lalu kita lanjut Nah itu caranya Pas udah di C Petik senar 2 3 kali Gitu ya Tapi petikan terakhir itu Bass sama senar 2 bareng Lalu senar 1 Lalu senar 2 Freed 3 Lalu dibuka lagi Lalu senar 1 Freed 3 Lalu di open Gede ya Kalau mau lebih enak Pakai bass Kalau gak pakai bass Juga gak apa-apa Nah lalu di akhir itu Pakai ritemnya Bebas ya Mau kayak gini Atau Jadi di D itu Bass Sama senar 1 Bareng Lalu ritemnya Senar 3 Senar 2 Lalu di open Jari manisnya Gitu ya teman-teman Lalu senar 5 Balik lagi ke bass yang bawah Nah lalu tambahin lagi Senar 2 sama bass D bareng ya D itu senar 4 Gitu Nah itu senar 6 Sama senar 1 bareng Senar 2 Fred 1 Nah terakhir itu Senar 1 sama 6 Ke E minor lagi Jadi coba Coba saya mainin pelan Tengah 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 lalu kalau udah bisa, kita masuk ke lirik ya kalau petikan yang dilirik itu mudah polanya pakai satu pola aja tapi pas mau masuk, pakai bass nah untuk petikannya, di awal itu di slide ya sentar 6, fret 2 ke 3 gitu teman-teman langsung masuk ke posisi E nah lalu ritmenya, sentar 4 kayak tadi aja ya sentar 4, 3, 2, 1 ke D nah kalau di D itu 3, 2, 3, 1 ke A nah di A minor itu bass 4, 3, 2, 1 ke E minor gitu, pakai bass lagi nah itu caranya bass, senar E minor, tapi yang dipetik yang senar 5 ke D nah pakai paris gitu gak apa-apa dikenyeren diopan senar satunya lalu petik lagi lalu senar 2 ke A minor lagi nah disini ke B ya tapi biar lebih anak kita pakai B7 caranya kayak gini jadi tengah itu senar 5, fret 2 itu lunjuk itu senar 4, fret 1 dari manis itu senar 3, fret 2 sama terakhir kelingking itu senar 1, fret 2 jadi kayak gini bentuknya nah lalu masuk ke D ya nah itu petikannya bebas aja ya kalau petikan mau pakai pola kayak gitu gak apa-apa atau pola yang bass, 3, 2, 3, 1 atau bass, 3, 1, 2, 3, 1, 2 oke, bass ya teman-teman ke G ya nah pakai parasi biar enak itu caranya bassnya turun satu nada berarti senar 2 ke E minor lagi ke G lagi genjreng atau bebas ya ke C ke D ke E minor lagi nah begitu pun direpetin teman-teman kalau direpetin kalau boleh kalian pakai genjrengan atau pakai petikan lagi itu bebas ya mohon maaf gak full teman-teman karena ini durasinya udah terlalu panjang gak bakalan cukup ya buat uploadnya